Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Just&Co Pada video kali ini saya ingin membahas rangkaian gerbang logika NEN Arti NEN adalah NOT N atau bukan N Gerbang NEN merupakan kombinasi dari gerbang N dan gerbang NOT Yang menghasilkan kebalikan dari output gerbang N Gerbang NEN akan menghasilkan keluaran logika 0 Apabila semua input pada logika 1 Dan jika terdapat sebuah input yang bernilai logika 0 Maka akan menghasilkan output logika 1 Berikut adalah simbol dan kabel kebenaran gerbang NEN Ini adalah simbolnya dan ini adalah kabel kebenarannya Gerbang NEN akan berlogika 1 jika salah satu dari inputnya bernilai 0 Dan akan bernilai 0 jika semua inputnya bernilai 1 Berikut adalah persamaan gerbang NEN Di mana gerbang NEN merupakan gabungan dari gerbang logika N Ditambah dengan gerbang logika NOT Ini adalah gerbang logika N Lalu dilanjutkan dengan gerbang logika NOT Kita juga bisa menggabungkan 2 buah gerbang NEN Menjadi sebuah gerbang NEN yang mempunyai 3 input Ini adalah contoh rangkaian gerbang NEN dengan 3 input Jadi ini gerbang NEN yang pertama Nanti outputnya dimasukkan ke gerbang NEN yang kedua Ini adalah simbol gerbang NEN dengan 3 input Nah ini adalah tabel kebenarannya Ini sama seperti yang 2 input Gerbang NEN akan bernilai logika 1 jika salah satu dari inputnya bernilai 0 Dan akan bernilai input 0 jika semua inputnya bernilai logika 1 Berikut adalah gerbang NEN dengan 4 input Rangkaian ini dirangkai dari 2 buah gerbang N Lalu dilanjutkan dengan 1 buah gerbang NEN Ini adalah simbol NEN dengan 4 input Untuk tabel kebenarannya akan bernilai logika 1 jika salah satu dari inputnya bernilai logika 0 Lalu akan bernilai logika 0 jika semua inputnya bernilai logika 1 Dari gagungan beberapa gerbang NEN kita juga bisa membentuk gerbang logika yang lain Ini contohnya 2 buah gerbang NEN digabungkan untuk bisa menghasilkan 1 buah gerbang N Nah ini adalah gerbang NEN untuk logika NOT Ini adalah 3 buah gerbang NEN yang digabung untuk logika OR Berikut adalah rangkaian gerbang NEN dari transistor Ini menggunakan 2 buah resistor dan 3 buah resistor Ini adalah tabel kebenarannya Saat ini ada beberapa IC untuk gerbang NEN Yang pertama ini ada IC untuk tipe CTL Yaitu kodenya adalah 74LS00 Ini adalah 4 gerbang NEN dengan 2 input Lalu ada 74LS10 Ini adalah 3 gerbang NEN dengan 3 input Lalu ada 74LS20 Ini adalah 2 gerbang NEN dengan 4 input Lalu ada 74LS30 Ini adalah 1 gerbang NEN dengan 8 input Lalu ada IC dengan tipe CMOS Ada CD4011 Ini ada 4 gerbang NEN dengan 2 input Lalu ada CD4023 Ini adalah 3 gerbang NEN dengan 3 input Lalu ada CD4012 Ini adalah 2 gerbang NEN dengan 4 input Berikut adalah IC74LS00 Dan pinout Ini adalah gambar ICnya Ini ada 14 pin Ini adalah pinout Ini ada 4 gerbang Setiap gerbang ada 2 input Kaki 7 dan kaki 14 Digunakan sebagai satu daya positif dan negatif Lalu ini adalah IC74LS10 Lalu ini adalah IC74LS10 Ini gambar ICnya Ini juga ada 14 pin Lalu ini pinoutnya Ini ada 3 gerbang NEN dengan 3 input Kaki 7 dan kaki 14 untuk satu daya positif dan negatif Ini IC74LS30 Nah disini ada IC74LS20 Ini gambar ICnya Ini pinoutnya Ini ada 2 gerbang NEN Setiap gerbang NEN ada 4 input Kaki 14 dan kaki 7 Digunakan sebagai satu daya positif dan negatif Ini IC74LS30 Ini 1 gerbang NEN dengan 8 input Kaki 14 dan kaki 7 digunakan sebagai satu daya positif dan negatif Nah ini adalah IC CD4011 ini dengan tipe yang CEMOS Ini ada 4 gerbang NEN, setiap gerbang memiliki 2 input Kaki 7 dan kaki 14 digunakan sebagai satu daya positif dan negatif Ini adalah IC CD4023 Ini ada 3 gerbang NEN, masing-masing gerbang memiliki 3 input Kaki 7 dan kaki 14 digunakan untuk satu daya positif dan negatif Lalu ada IC CD4012, ini ada 2 gerbang NEN, setiap gerbang memiliki 4 input Kaki 7 dan 14 digunakan sebagai satu daya positif dan negatif Semoga video ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika Anda nilai video ini bermanfaat, silakan klik subscribe, like, dan share Agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya Terima kasih